Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang Mulia Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Mulia Sonsai Sependon, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang Mulia Taur Matanruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Perhelatan Konferensi Tiga Tinggi KTT ASEAN Summit yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dibuka secara resmi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan sudah dihadiri langsung oleh Kepala Negara Anggota ASEAN pada hari pertamanya, Rabu 10 Mei 2023. Terlihat orang nomor satu di tanah air didampingi jajaran menteri seperti Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Mengkopolokam Mahfud MD. Terkait hal itu, ada seputar fakta-fakta perhelatan KTT ASEAN yang mungkin belum kamu tahu. Apa saja itu? Tonton video ini selengkapnya. Pertama, ekonomi global yang belum pulih. Setelah resmi dibuka oleh Joko Widodo, beliau langsung memberikan pidato soal mengingatkan pemimpin negara ASEAN yang hadir di Labuan Bajo, kalau perekonomian dunia masih dihadapi oleh tantangan berat dan kondisinya belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 yang mulai meredah akhir-akhir ini. Saat ini, ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin, kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan, ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Meski begitu, Joko Widodo yakin, perekonomian ASEAN bisa stabil, sebab ekonomi wilayah tersebut tumbuh jauh di atas rata-rata di dunia, serta ASEAN memiliki bonus demografi dan kestabilan kawasan yang terjaga. Karena hal itu pula, poin-poin tersebut merupakan aset dan modal kuat dari ASEAN. Kedua, Timur Leste ikut KTT ASEAN untuk pertama kalinya. Pada pertemuan tersebut, negara Timur Leste pertama kalinya mengikuti KTT ASEAN 2023, setelah ditetapkan masuk dalam keanggotaan negara-negara Asia Tenggara sejak November 2022 lalu. Menteri Timur Leste, Taur Matan Ruak, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan negara ASEAN. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah kehormatan dan merupakan sejarah baru bagi negaranya. Taur Matan juga berterima kasih kepada Joko Widodo sebagai Ketua ASEAN 2023, karena peran Republik Indonesia sangat penting, serta memberikan dukungan penuh kepada Timur Leste untuk menjadi anggota penuh ASEAN. Selain itu, Timur Leste juga menginginkan terciptanya perdamaian di wilayah ASEAN, terutama solusi krisis di Myanmar. Ketiga, Kendaraan Listrik Jadi Pembahasan Negara ASEAN menyetujui untuk menjajagi kerjasama dan kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Adapun kerjasamanya bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan stasiun pengisian bahan bakar berbasis listrik, menciptakan lingkungan bisnis dan iklim investasi untuk menarik para investor termasuk kemitraan antara publik dan swasta. Selain itu, tujuan lainnya yakni meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bisa tingkatkan ekonomi nasional dari kalangan masyarakat. Keempat, Kompak Pakai Batik Memasuki hari kedua atau Kamis 11 Mei 2023, ada hal menarik yang terjadi pada pertemuan tersebut. Terlihat, para petinggi negara Kompak memakai baju batik yang sebelumnya pada hari pertama mereka mengenakan stylean jazz. Pada hari kedua, sekaligus hari terakhir itu, ada tiga pertemuan yang dibahas, yakni dua pertemuan soal sesi retret dan KTT Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle atau disingkat IMTGT yang dipimpin oleh Joko Widodo. Sedangkan satu pertemuan lainnya, yakni Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area atau yang disingkat BIMP EAGA yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kelima, Beri Dampak Positif UMKM di Labuan Bajo Gelaran KTT ASEAN 2023 ternyata membawa dampak positif bagi penggiat UMKM di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Omset penjualan souvenir pun dilaporkan meningkat drastis. Ada pun kendera mata yang dijual di antaranya, kain, gelang tenun, dan topi tenun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengaku senang karena banyak pelaku UMKM yang terlibat di pertemuan itu. Menurutnya, lebih dari 70 UMKM dan 6.000 pengunjung yang datang pada pegelaran tersebut. Diharapkan, momen itu bisa membagikan pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional. Itulah tadi beberapa fakta mengenai KTT ASEAN 2023 yang berlangsung di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana menurut kalian? Tunggu kabar dan berita terbaru dari kami selanjutnya.